Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak kagal paham Intro Mahkamah Internasional menindaklanjuti kasus pembunuhan 16 kar FPI Mahkamah Internasional menindaklanjuti kasus pembunuhan 16 kar Firmila Islam oleh polisi Mungkin menerima harus membuat analisa buat tim dan sebagainya Terkait negara bukan pihak dari itu Dan caranya kita lah kalau kami ungkap ke publik langkah kita TikToknya jelas banget dan ada upaya kita tidak diinginkan Kata ketua tim advokasi korban peristiwa km 50 Haryadi Nasution pada hari Selasa Kata Haryadi berkesan dengan sejumlah barang bukti dari gugatan Pihak tim pengawal peristiwa pembunuhan TP3 sudah diterima oleh pihak Mahkamah Internasional Sebetulnya berkes mereka terima dengan baik Tapi kan sistem mereka beda dengan kami pahamnya disini Karena kalau ada dalam aduan bukan bentuk gugatan Tapi itu laporan terkait pelanggaran HAM yang diajukan bersama bukti mereka terima dengan baik Haryadi juga mengatakan tetap menyerahkan sepenuhnya kepada Allah terkait dengan Perjuangan seluruh pihak dalam mengajukan gugatan dugaan terjadinya pelanggaran HAM Kami berkewajiban berjuang baik keluarga, tim advokasi maupun warga negara yang peduli penegakan HAM Tapi hanya perjuangan saja yang tidak boleh berhenti hasilnya serahkan pada Allah Apapun yang Allah tentukan pasti diterima karena Allah punya kuasa Tapi kami tetap terus berjuang Laporan dari FPI diterima oleh Mahkamah Internasional telah dikonfirmasi oleh tim hukum mereka Ketua tim advokasi korban pelanggaran HAM, Haryadi Nasution Menyebut pilih Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court atau ICC Di Den Haag, Belanda sudah menerima laporan dan berkas terkait insiden penembakan 16 kar FPI oleh Kepolisian Republik Indonesia Saya perlu jelaskan, bentuknya itu bukan sebuah gugatan Akan tetapi seluruh laporan informasi terkait pelanggaran HAM berat Sudah disampaikan pada ICC Dan pihak ICC menyampaikan sudah menerima semua berkas itu dengan baik Begitu kata pria yang akrab disapa Ombad pada hari Jumat 22 Januari Tak hanya insiden penembakan 16 kar FPI, Ombad juga menutupkan pihak ICC Juga sudah menerima berkas laporan dugaan pembunuhan oleh aparatur keamanan Indonesia Dalam peristiwa demonstrasi 21-23 Mei 2019 yang lalu Menurut Ombad sendiri, laporan itu sengaja dikirimkan Agar ICC melihat indikasi mata rantai kekerasan Yang terus jangkauan aparatur keamanan negara Indonesia Seperti sudah menjadi kebijakan yang bersifat permanen oleh rasim Indonesia Lanjut Ombad, masih menunggu tindak lanjut dan proses selanjutnya dari pihak ICC Tak hanya ke ICC, Ombad juga mengaku turut mengirimkan laporan penembakan 16 kar FPI itu Ke Committee Against Torture di Genoa, Swiss pada 25 Desember 2020 yang lalu Laporan itu dikirimkan lantana Indonesia Terikat dalam konvensi antepenyaksaan yang sudah berlangsung Dan diretifikasi melalui Undang-Undang No. 5 tahun 1998 Tentang pengesahan konvensi menentang penyaksaan dan perlakuan Atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia Dalam hal perjuangan menegakkan hukum dan keadilan serta HAM Kita akan terus melakukan umpaya yang dianggap perlu dan sesuai dengan mekanisme Seperti diketahui, insiden menerokan antara polisi dengan 16 kar FPI Yang merupakan pengawal dari HPDC Shep terjadi di tol Jakarta Cikampek, km 50 Pada Senin 7 Desember yang lalu, dini hari Dalam kejadian itu, 6 anggota FPI tewas ditembak aparat kepolisian Masing-masing kelompok menyampaikan klaim atas kejadian tersebut Baik dari pihak FPI maupun polisi Tepat, usai insiden Komnas HAM juga menggelar investigasi Berbulan kemudian, tim penyelidik dari Komnas HAM Menimbulkan kejadian pada penghujung 2020 yang lalu itu sebagai pelanggaran HAM Kedua tim advokasi kematian 16 kar FPI, Haryadina Sution Yang mengatakan telah melaporkan insiden ini ke International Criminal Court atau ICC Melalui negara lain Haryadina mengatakan sudah menghitung konsekuensi bahwa Indonesia bukan bagian dari Statuta Roma Sehingga mereka membawa perkara ini lewat negara lain Itu tidak kami khawatirkan karena sebelum kita melangkah ke proses di ICC Negara yang memang adalah pihak sudah kita kondisikan dengan PI Negara yang memang itu berkaitan dengan pihak sudah kita kondisikan dengan baik Begitu kata Haryadi Sebelumnya Komnas HAM menyebut tim pengacara Laskar akan kesulitan jika mengadu ke pengadilan internasional Sebab Indonesia tak menjadi bagian pihak dalam Statuta Roma Haryadi juga menegaskan langkah yang akan ditempu tim advokasi bukan berupa gugatan Akan tetapi mereka ingin memberikan informasi pada ICC bahwa ada pelanggaran HAM berat di Indonesia Berupa kematian anggota FPI ICC sendiri kata Haryadi juga sudah menerima semua berkas itu Termasuk pemenuhan oleh aparatur negara Indonesia dalam peristiwa 21-23 Mei 2019 Karena kami melihat adanya mata rantai kekerasan oleh aparatur negara Bahkan Haryadi mengatakan tim advokasi bukan hanya melaporkan kasus ini ke ICC Sejak 25 Desember juga mengklaim laporan itu diberikan pada Komite Against Torture di Genoa Swiss Meskipun begitu, Haryadi juga masih inggan mengungkap negara mana yang diminta tolong Untuk mengadukan kematian Laskar FPI ke ICC Namun guru besar hukum internasional Hikmahanto Johana mengaku tak yakin Mekanisme ini bisa diterapkan dalam kasus kematian 6 anggota Laskar Pasalnya merujuk pada pasal 14 Statuta dari ICC Ia mengatakan hanya negara peserta yang dapat mengajukan pelaporan Hikmahanto mengatakan memang ada kasus Myanmar yang bukan anggota Tapi diadukan Bangladesh terkait isu Rohingya Namun konteksnya saat itu banyak etnis Rohingya yang ada di Bangladesh Pelaporan serupa dinilai Hikmahanto tak dapat diterapkan dalam kasus kematian 16 kar FPI Ternyata Jokowi yang menginginkan FPI dibubarkan setelah ia menerima keluhan dari pengusaha Begini dalangnya Pemerintah resmi melarang seluruh aktivitas dari FPI Firmemila Islam Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyampaikan Alasannya FPI tak punya kekuatan hukum sebagai organisasi Karena telah dibubarkan sejak 21 Juni 2019 Selama tak ada kekuatan hukum itu FPI tetap melakukan kegiatan dan ada yang melanggar hukum Tidak ada legal standing Kalau ada yang mengatasnamakan FPI itu tidak ada dan harus ditolak Begitu kata Mahfud Keputusan dalam melarang FPI tertuang dalam surat keputusan bersama Atau SKB, 6 Menteri dan Kepala Lembaga Presiden Jokowi disebut menyetujui pembubaran organisasi tersebut Dalam laporan majalah Tempo edisi 9 Januari 2021 Sejumlah pejabat pemerintah yang mengetahui proses keluarnya SKB mengatakan Pelarangan FPI ini merupakan keinginan Presiden Jokowi Terutama setelah pentolan FPI Habib Rizik siap menghabiskan waktu 3,5 tahun di Arab Saudi Dijemput puluhan ribu pendukungnya di Bandar Udara Beberapa cara dan acara yang digelar atau diadili Habib Rizik Baik di markas FPI di Petamburan Jakarta Maupun di Megaman Dung Bogor Turut menimbulkan masalah Dan juga menimbulkan kerumunan Dalam rapat kabinet terbatas yang digelar pada hari Senin 16 November 2020 misalnya Jokowi meminta kepolisian bertindak lebih tegas terkait kerumunan masa Akibat kegiatan Habib Rizik Imam besar FPI itu kini mendekam di sel Polda Menterjaya Karena menjadi tersangka kerumunan Niat menerang FPI juga makin bulat Setelah Jokowi menerima keluhan dari kalangan pengusaha Jurubicara Presiden Fajrul Rahman Tak merespon panggilan telepon dan pesan Yang dikirimkan tim majalah Tempo Sementara itu Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Membenarkan SKB itu dikomunikasikan dengan Presiden Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!